Yo what's up teman teman, kali ini gue cobain lagi game pocket incoming versi Rama F2P Katanya bisa dapet VIP 10 gratisan, diamond dan juga banyak hadiah yang lain Coba kita lihat dulu di bagian mail Monster Master Dapet XP, 8 M coin, 200 ribu diamond Ini sepertinya Pokemon S plus Nice banget, Treasure Chest Preview Oke, kemudian ini juga sama hadiahnya Ini juga avatar frame, avatar frame dan stamina Kita langsung claim aja semuanya Wihdi, boleh, kapan lagi Langsung level 38 juga, karena tadi dapetin XP ya, 10 ribu Sebelum kita buka box Pokemon S plus yang tadi Coba lihat dulu di bagian atas kira-kira untuk eventnya tuh ada apa aja Di awal, oh langsung 2 ribu, nice banget Legendary Cell Wow, Melota Aria Kita bisa langsung gacha di Bitwar nih Mantep coy, 200k Amateur on Youtube Siapa nih coy Nantilah kita coba gacha ya Time Limit Pack Gak usah lah, gak usah top up top apa nih ya kan Udah ramah F2P banget begini Tapi gue penasaran Waktu itu Pernah cobain juga Pocket Incoming versi ramah F2P First of up dapetin 200 ribu Sedangkan kan ini Gratisan udah dapetin 200 ribu diamond Kita coba lihat Oh, gak ada nih Oh iya, karena kita udah VIP ya Green Ninja Oh, bisa langsung diklaim coy Oke, coba kita ambil aja dulu semuanya Master Pokemon Pack Open to randomly Get a Pokemon Rarity S Dikasih top up gratis Rookie Reward Nah, ini sebenarnya HD-nya sama aja sih ya 10 tiket Ada diamond juga Gak ada Pokemon S Plus Di hadiah gratisan 7 hari Berbeda berarti dengan yang versi sebelumnya teman-teman Soalnya waktu itu Gue pernah cobain juga kan Seperti yang tadi gue bilang VIP 10 Ini dia untuk hadiah-hadiahnya Pokemon-nya kita gak usah ambil aja teman-teman Karena udah ada Pokemon S Plus Reward Monthly Subscription Apakah kita dapet VIP gratisan dan top up Ternyata Enggak dapet coy Level Pack Oh, ini hadiah naik level doang Oke, lanjut lagi Time Limit Iman apakah Wait Ini hadiah Ini hadiah karena tadi kita udah top up banyak banget Anjay Oh Bisa nge-claim Suikun Draw reward Kalau kita gacha bakal ngedapetin Girados Daily top up Dapet apa nih kira-kira untuk hadiahnya Oh ini ya Mudkip Mudkip Eh, salah coy Limit Draw Legendary Summon Gue pengen nge-gacha nantinya di Legendary Sale ya Combat Power Ranking Untuk hadiahnya sih Sama aja ya Dengan di server Yang awal-awal Teman-teman Ngedapetin Oh, tenan Anjir lah Kenapa gue keinget itu ya Sorry, 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 sorry Tiba-tiba gue keinget itu teman-teman Sorry banget, sorry banget Get it for free Oke, dapet diamond Open server Carnival Ini hadiah-hadiah biasa doang ya Ada diamond juga Sama lah Kurang lebih dengan yang di server global ya teman-teman Oke, coba Gue pengen Lihat dulu Untuk Pokedex nih SS Primal Kyogre Oh, disini Bisa dibilang Ini servernya masih normal-normal aja Gak terlalu di-up banyak banget ya Primal Grudon Super Diancy Dan Mega Rayquaza Soalnya kalau yang sebelumnya itu Udah banyak banget Versi SS-nya Versi Mega-Mega-nya udah parah tuh Udah jauh Dan lanjut kalau gitu Oh Disini juga ada Banner S Plus langsung Legendary Summon Ini Time Limit Diamond Card Draw Pemanasan aja dulu gacha Ngetest rate-nya dulu teman-teman Gacha Satu kali multi Let's go Dapet siapa kali ini Langsung kita skip aja Salah kot Time Limit Card Draw Nggak usah gacha disini Legendary Summon Tadi kayaknya Ada Darkrai juga ya Di box Kita lihat dulu Gue pengen disini Waktu itu gue udah pernah cobain Kyogre Kita ambil Grodon aja King 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 Wanjai Sangar berai Kemudian Darkrai Diansy Diansy tebal sih ya Diansy Dan box terakhir Kita bakal ngambil Dialga Rayquaza udah sering masalahnya Wah Sangar coy Dialga Add to illustration book Dan yang terakhir ini Oh Dapetnya random Magnemite Kita langsung upgrade aja dulu Dialga WD Sangar berai Quick leveling up Karena udah level 38 ya Oh Nggak bisa langsung ya Upgrade material Oh Nggak ada materialnya Gue pikir Nggak bisa di upgrade Cok Cok Kalau gitu Kita coba Testing battle dulu ya Sebentar Formasinya Auto formation Wuuu Sangar sih Cok Kita nggak Mempedulikan Kombo-kombo Yang terpenting Main Susuka hati aja Let's go kita challenge Gue penasaran dengan Ultimate dari Dialga Ah Harusnya Easy win sih ini ya W-w-w-w Kenapa Kok Pokemon Wah Langsung Mening Gue ternyata Cok Membunuh Tanpa Menyentuh Yaudah lah Kalian kan juga Pada tau Gameplaynya Seperti apa Sekarang kita lanjut Di banner Melota Aria Kita coba Lihat dulu Wih Comelnya Lucu juga ya Wih Ngeri Boy Oke Kelamaan Kita langsung Gacha aja Siapa tau Langsung Ngedapetin Tapi sebentar deh Kira-kira bisa Nggak Ngedapetin Langsung Di bagian sini Gue lupa nih Kalau banner Bitware itu Tapi kayaknya Nggak bisa langsung Dapet ya Harus Masuk ke Prankingan Terlebih dahulu Kecuali yang Di bagian bawah Itu memang Auto Ngedapetin Maksud gue Gacha Dari Sininya langsung Bisa dapet Apa Nggaknya Langsung Kita praktekin Boy Wish me luck Siapa tau Langsung Dapet ya Legendary Fragment Oke Tapi kayaknya Nggak dapet sih Satu kali Gacha Multi Itu cuma Wow Murah Banget ya 680 Coy Berarti kita Gacha Hemet Di banner Ini Wah Fix Harus kita Dapetin Oke Oke Udah Gacha Berapa kali Ini gue Hampir 6 kali Multi Ya Let's go Nah Coba Ambil dulu Hadi-hadi Di bagian bawah Oh Oh Mah Dapetin Ini Lapar Cok Oh Ya Gue Lupa Ya Kalau Beat War Seperti Ini Box Yang Di bawah Itu Nggak Ngedapetin Pokemon Yang sesuai Dengan Di atasnya Sini Tapi Pokemon Yang Berbeda Oke Lanjut Aja Sepul Time More Emang Nggak bisa Dapet Ya Tapi Ya Abiskan Aja Dulu Boy Ini Udah Berapa Poin Cok 40 Aduh 46 Rebu Males Sekalilah Wak Gacha Di Ini Aja Nah Kita Gacha Di Sini Aja Untuk Mendapatkan Dark Cry Let's Go Wess Apa Kita Langsung Dapet Suikun Oke Gacha Lagi Suikun Mantep Sih Dapet Siapa Kayak Ini Rai Rai Horn S Plus Fragment Oke Nice Suikun Lagi Oh Raiku Mending Gacha Di banner Beginian Magnemite Wow Kita Dapet Arti Kuno Waktu itu Gue inget Banget Pernah Main Kombo Beku-bekuan Pake Arti Kuno Fragment S Plus Cukup Banyak Juga Teman Lanjut Wess Langsung Ngedapetin Cok Kita Pilih Dark Cry Aksiu Karena Diamond Kita Masih Ada Untuk Gacha Disini Agak Mahal Gue Pikir Bakalan Sama Kayak Di Bitwar Ternyata Enggak Ini Pokemon Api-api Hondur Gacha Lagi Sampai Dapet Yang Kedua Gue Mau Ngambil Raikwaza Biar Ngelengkapin Aja Cry Gonal Itu Ngeri Juga Gonal Waktu Itu Pas Awal-awal Banget Main Zapros Zapdos Hero Core Dan Skyter Skyter Pokemon Favorit Di Early Game Upsol Suikun Lagi Kacor Banget Suikun Langsung Dapet Lagi Nice Raikwaza Dapetin Moltres Satu kali Lagi Satu Kira-kira Dapet Di Multi Keberapa Ini Dua Girados Tiga Abra Kadabra Ini Gacha Keempat Raihorn Gacha Kelima Mag B Gacha Keenam Cryogonal Lagi Gacha 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 Pasti Dapet Mungkin Ya pokoknya sekitaran Gacha Kesitulah Magnemite Coba kita hitung lagi Satu Dua Gacha 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 Elkit Empat Suikun lagi Boy Lima Artikuno Enam Tujuh Ah Raikwaza Lagi Flabebe Apakah masih ada diamond Wah diamondnya hemat banget Masih banyak 120 ribu Oke lah Mungkin Seperti itu aja dulu Buat kalian yang pengen main Langsung aja Klik linknya Nanti gue bakal Taruh di Pin Comment Makasih yang udah nonton Sampai jumpa Di next video Thank you Terima kasih